hai hai sofam sofamku halo jumpa lagi dan balik lagi denganku Eka Wati Agustina masih disini ya hai semuanya oke oke sekarang kita akan membahas zodiac lagi ya kita akan membahas zodiacnya untuk Taurus Sun Moon Racing and Venus kamu di bulan Maret ini ya Maret 2024 ya yuk kita lihat yuk ya 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 selamat menikmati oke sudah kerasa banget aku ada nemun kenapa kok tadi kok tiba-tiba kok ngerasa gak enak kok lampunya tiba-tiba kayak berkedip-kedip langsung kayak kedip-kedip oh two of wands oke pick of chelice okay okay nature queen of chelice yeah okay understanding stone ini ya kok aku ngerasa energinya kok kayak lagi bingung ya lagi energinya sedih banget ini gak tau kok ngerasa sedih banget rasanya sick of pentacles ya night of chelice five of atomies ya oke energinya agak sedikit sedih juga sih ini ada four of wands bottom of the decknya ya oke gini untuk taurus kamu berdealing dengan zodiac disini ada energinya dari earth sign ke mini libra aquarius fire sign kayaknya cuma ada sembilan zodiac aja tapi yang terkuat disini ada energinya dari scorpio pieces libra ya itu ya yang paling terkuat ini sih kayaknya kamu lagi merasa bingung sih ini ada kamu sedang dihadapkan sama situasi yang membingungkan kamu sedang bimbang untuk sorry mengambil keputusan apa yang harus kamu lakukan ya hari kayaknya kamu di dalam batin kamu saat ini kamu sedang berkonflik konflik konflik banget sih ini ya ini tentang cinta ya kalau cinta tuh gini seseorang yang sedang berdealing sama kamu ya mungkin dia sempat pernah sempat menghianati kamu sempat mengecewakan kamu sempat membuat hati kamu terluka ya isinya ya kayak membuat kamu sedih ya oke yang kurasain itu mungkin dia terlalu ego nya terlalu tinggi ke kanak-kanakan mungkin dianya emm secara eh nyebutnya gini pendirian pendiriannya dia kurang tegas ya dia orang yang kurang punya pendirian kuat lah intinya seperti itu yang akhirnya membuat hubungan ini kayak berjalan semakin rumit ya kamu mulai bingung mulai ada konflik di dalam hati kamu mulai mempertanyakan mempertanyakan hatinya dia itu sebenarnya saya nggak sama kamu mempertanyakan arah hubungan ini mau dibawa kemana yang kamu rasain itu ini baik yang kau masih single maupun yang sudah berpasangan ya dalam hal pernikahan misalnya pasangan kamu mungkin sering banget mengalami melakukan suatu kesalahan atau apalah ya mungkin dia melanggar melanggar komitmen kalian atau dia melanggar batasan kamu ya kamu sudah mulai bingung ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana kok seolah-olah kok hanya aku yang selama ini berjuang selama ini kok aku yang akhirnya paling kayak apa ya kayak sorry banget bilangnya kayak menderita lah yang kamu rasain itu gitu kayak kamu pertanyakan secara hati kamu sayang sama dia kamu masih cinta yes cinta tapi ya nggak bisa juga kalau diperlakukan seperti ini gitu loh yang ngurasain itu kayak mempertanyakan sebenarnya disini tuh yang cinta hanya aku aja atau dia yang dia juga cinta nggak sama aku tapi kok kesannya kok selama ini aku yang selama ini harus berjuang aku sendiri yang harus menanggung rasa sakit yang kamu ya ada rasa bahagia tapi juga ada rasa luka yang kamu rasain itu kamu deket sama dia kamu melihat wajahnya dia memegang tangannya kamu sayang kamu cinta kamu bahagia tapi ketika dia bertindak ketika dia melakukan sesuatu hal ini sering banget membuat hati kamu malah semakin terluka semakin kamu semakin merasa sengsara yang kurasain itu sih ya jadi kayak kamu tuh lagi diambang batas kamu bingung kamu harus gimana apakah kamu harus bertahan dalam hubungan ini atau kamu harus let go keluar dari hubungan ini yang aku rasain itu banget sih ya disini ada konflik yang kamu inginkan hanyalah satu sebenarnya kamu hanya ingin dicintai kamu hanya ingin punya komitmen kamu hanya ingin merasa bahagia satu sama lain sama-sama bahagialah mengarungi misalnya sudah menikah ya rumah tangga bareng atau hubungan ini ya kamu pengen sehat itu loh ya jadi kayak menikah ya nanti kalau ada rencana pernikahan ya hubungannya sehat gitu loh ya harus ada komunikasi yang lancar keterbukaan satu sama lain rasa hormat yang kamu mau sebenarnya itu simple sebenarnya tapi kok menjalaninya kok kamu kayak walahan sekali gitu loh ya rasanya seperti itu sih oke itu untuk Taurus ya jadi kayak kamu tuh lagi diambang dilema hati kamu sedang berkonflik mana yang harus aku ambil keputusan mana yang bisa membuat aku bahagia yang terbaik lah untukku gitu loh juga untuk hubungan ini gitu ya oke sorry aku ngomong aku agak sedikit sedikit kurang enak badannya maaf ya oke tuh langsung kan oke kita lihat tambahan oracle nya ya untuk tau ini ya oke kita lihat tambahan oracle nya ya untuk Taurus Sun Moon Racing and Venus di Maret 2024 ini aku ngerasa energi kamu sangat lemes pengen bahagia tapi kok kayak gini loh kamu ngerasa kok orang pengen bahagia kok perjuangannya kok berat banget orang bahagia kok harus harus bermandikan darah bermandikan air mata yang kamu rasakan seperti itu sih ya mulai kebingungan kamu nya oke oke jadi disini kayaknya kamu lagi mendengarkan berusaha banget mati-matian kamu lagi berusaha untuk mendengarkan intuisi kamu sih ini ngerasa banget ini kayak kamu tuh lagi mencari jawaban kamu kayak memaksa lah ya yang ada bukannya intuisi kamu keluar malah kamu akhirnya pusing sendiri kayak kamu tuh bener-bener ini gimana ini kayak kamu tuh apa ya memaksa keras lah agar intuisi kamu segera keluar apa yang harus kamu ambil gitu loh ya merasa banget sih ini aku kesedihan kekecewaan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ya bener banget kamu merasa kecewa kamu sedih kamu merasa kok kayak gini gitu loh aku pengen bahagia tapi kok aku harus merasakan kesakitan seperti ini gitu loh sebenarnya aku layak gak sih bahagia sempat kamu pertanyakan itu oke kendala yang tak disangka barang rusak mobil mogok gangguan lain ya ini tentang cinta banget sih perbihan lelah berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai walau dirinya harus tersakiti yah kayaknya kamu sendiri yang harus berkorban kayak kamu tuh sayang banget pasangan kamu kamu sangat tulus mencintai pasangan kamu tapi kok ini yang kamu dapat gitu loh banget sih ini aku energinya kamu kok pikir yang malah yang berjuang malah kamu tapi yang malah terbuka kamu sendiri gitu loh cinta yang tulus melindungi yah kamu berusaha untuk kamu sangat tulus mencintai dia kamu berusaha untuk melindungi dia dan disini ada emosi amarah mengumpat yah namanya juga orang sabar ya pasti ada batasnya di ini juga terkadang kamu kalau sudah habis kesabaran kamu kadang kamu juga bisa emosi marah dan mengumpat yah uring uringan jatuhnya juga bisa yah kalau udah hati lelah yah dan disini mencoba sesuatu yang baru disamping itu kamu lagi mengembangkan ide ide baru kamu sedang berusaha untuk memulai sesuatu yang baru mungkin tentang pekerjaan tentang mencapai impian kamu itu juga bisa yah oke sekarang kita lihat untuk cintanya ntar aku minum dulu oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu melewati dulu sama orang ini kamu banyak banget air mata, banyak banget ujian, banyak banget kesakitan yang harus kamu terima tapi setelah kamu lepas, kamu akan menemukan cinta jati yang baru juga bisa ya sesuaikan aja situasinya tapi kalau aku ngerasa sih ini energinya, energi orang baru banget ini ya jadi kayak sebelum kamu menerima kebahagiaan sebelum kamu mendapatkan cinta jati kamu harus merasakan kesakitan dulu, kamu harus merasakan challenge-challenge dulu kayak ujian dulu ya ketika kamu udah bisa, kamu udah bisa survive kamu udah bisa belajar, kamu udah bisa dewasa mensyukuri apa yang sudah kamu terima kamu jalani maka kamu akan mendapatkan hadiahnya ya oke, itu engagement ya, nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus sama kamu dia akan ngajak kamu komitmen ya, ngajak kamu untuk lebih serius terus itu juga bisa ya attraction ya jangan lupa menggunakan law kamu hukum the law of attraction kamu manifestasi kamu afirmasi kamu lakukan afirmasi-afirmasi positif manifestasi-manifestasi positif untuk menarik energi terbaik dalam hidup kamu dalam hal mungkin karir, finansial kebahagiaan dan juga lakukan dengan keyakinan juga ya, karena gini ya, aku dekankan lagi the law of attraction itu bukan menarik apa yang kamu inginkan bukan menarik kamu yang kamu mau tapi menarik apa yang saat ini kamu yakini energi mana yang paling terkuat yang saat ini sedang kamu yakinilah itulah yang kamu tarik gitu loh kalau kamu merasakan kesedihan kamu terfokus sama rasa sakitnya kamu terfokus sama penderitaan kamu ya maka kamu akan menarik lebih banyak penderitaan tapi kalau kamu menarik dengan keyakinan tentang suatu kelimpahan kemakmuran kekayaan lah itulah yang akan datang ke kamu sebenarnya itu the law of attraction ya masih banyak banget orang yang mengasih salah kaprah tentang the law of attraction ya oke separation perpisahan mungkin saat ini kamu dan dia sedang dipisahkan atau jodohnya kamu belum ketemu lagi dipisahkan untuk satu sama lain memperbaiki kualitas diri masing-masing yang lebih baik lagi setelah kamu udah bisa dewasa kamu udah sehat secara spiritual secara batin ya maka secara jiwa juga udah sehat dia pun juga sama maka kamu akan segera dipertemukan oleh Tuhan oleh semesta dan ya dia adalah doan kamu dia adalah jodoh yang akan diberikan Tuhan mungkin dia jodohmu dia mungkin adalah cinta yang terbaik untuk kamu terima nanti ya seperti itu ya untuk Taurus oke sekarang kita lihat tambahan oracle-nya seperti apa untuk pesannya ya selamat menikmati oke asativeness kamu diminta untuk lebih tegas lagi kamu harus tegas kamu harus jujur sama perasaan kamu kalau dia masih seperti ini dia masih sering banget nyakiti kamu dia masih sering banget kayak merendahkan kamu meremehkan perasaan kamu kamu harus bilang aja jujur kamu gak suka diperlakukan seperti ini ini bukan namanya suatu hubungan yang sehat kalau kamu udah gak sanggup ya bilang aja kamu udah gak bisa melanjutkan hubungan ini kamu minta lah keputusan untuk mengakhiri gitu loh ya oke kalau kamu selama ini yang berjuang selama ini kamu yang hanya mencintai si dia ya buat apa dipertahankan gitu loh yang namanya cinta ya harus ada perjuangan masing maaf satu sama lain harus ada penguatan satu sama lain harus ada kekompakan oke sekarang lihat lagi oke spiritual teacher kayaknya kamu butuh guru spiritual kamu butuh pembimbing kamu carilah tenaga-tenaga profesional kalau kamu lagi mengalami kesuntukan kamu sedang mengalami kondisi yang tidak baik kamu perlu bantuan orang ya kalau gak ada guru spiritual mungkin budget kamu gak ada ya carilah orang yang kamu pandang mampu orang yang bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah kamu orang yang juga bisa menjaga rahasia kamu berbagilah cerita sama si dia untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan kamu ini ya dan you home kamu akan mendapatkan rumah baru kehidupan baru ya ini bener banget ini akan ada sebuah perubahan baru jadi kayak apa ya kayak kamu sedang diberi ujian cobaan ini tantangan ini emang lagi akan ada fase baru dalam kehidupan kamu kayak kamu sedang dirombak kayak ini adalah untuk kayak apa ya kayak pembersihan kamu lagi berkumpul sama orang-orang toksik ini baru disembuhkan kamu lagi dibersihkan tapi saat ini harus kamu lakukan juga kamu harus menjauh dari mereka menghindari mereka kamu saat ini adalah lebih baik kamu untuk menepi dulu kamu lebih baik untuk healing dulu untuk diri kamu sendiri healing dengan mencari bantuan profesional memulihkan batin kamu luka kamu dengan meditasi relaksasi atau kamu juga bisa melakukan jalan-jalan ke alam itu juga bisa atau mendengarkan mungkin ceramah tentang keagamaan siraman-siraman rohani itu juga bisa lakukan saja apa yang bisa membuat kamu bisa tenang dulu sementara waktu dan kamu akan terkoneksi dengan alam kamu akan lebih sensitif lagi ini intuisi kamu sedang kayak kebuka gitu loh ya hercakra kamu ini lagi kekunci banget ya kenapa karena disini kamu masih kurang bisa apa ya kamu tuh lagi kurang ya bener kurang tegas sama iya kurang tegas bener banget kurang tegas dan disini kamu juga lagi kurang bisa mengutarakan perasaan ngomongnya sulitnya minta ampun ya kamu masih belum bisa kurang bisa berterus terang lah apa yang kamu rasakan itu loh yang aku maksud ya jadi kekunci banget ini di hercakra dan solar plexus kamu jadi intuisi kamu ya ini juga lagi mengunci kuning sama hijau ya energinya solar plexus sama hercakra kamu yang lagi ngeblok banget ini dan akhirnya sisi spiritual kamu menuju ke hercakra sama titik air cakra cakra tenggorokan juga langsung ngeblok kayak mandek ketutup semua gitu loh aksesnya ya oke dan disini ada new career kamu akan menemukan karir baru kamu akan menemukan sesuatu ya bisnis baru atau sesuatu yang kamu senangi yang lebih baik lagi ya intinya itu dan bottom on the deck nya self love cintai diri kamu sendiri ya kamu juga perlu mencintai diri kamu kamu juga perlu untuk membahagiakan diri kamu stop berhenti membahagiakan orang sekitar kamu maupun keluarga kamu dan sebagainya dan berhenti kamu mengambil tanggung jawab orang lain itu juga gak baik juga saatnya kamu juga harus terfokus untuk diri kamu sendiri tanggung jawab untuk hidup kamu sendiri itu ya bahagiakan diri kamu sendiri juga kamu juga berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup kamu oke sekarang kita lihat oke ada ada Yulanda T Tenggu ada N N N N N N N ada Exavir KK B B D Donnie K kuat banget ada KK D juga kuat banget ya KK N G ada H Harry Potter F Fanta G Gary M Mario T Tenggu Cinta Luna Sandra Queen Pongki Luna Maya Z Zen Malik aduh tuh ada Ah Alex M Mario E Edward Emy oke namanya mungkin Emy ya ada S Sandra oke itu ya inisial namanya bisa inisial nama kamu nama si dia nama tengah nama panggilan nama julukan tempat kota tinggal tempat lahir atau tempat jadian itu juga bisa ya sesuaikan aja dan oke 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 gini angkanya ini bisa nomor rumah nomor telepon nomor sepatu tanggal bulan tahun lahir juga bisa sesuaikan aja yang berhubungan antara kamu sama si dia disini kayaknya gini pesannya ya untuk Taurus kayaknya kamu lagi dihajar ya lagi ada perubahan besar-besaran dalam hidup ya tiba-tiba jadi kamu banyak banget ujian yang menimpa kamu banyak banget permasalahan yang sedang menghampiri kamu kamu kayak dibuat kewalahan disini kayak kamu tuh lagi mengandakan intuisi kamu untuk mengambil keputusan kamu mendengarkan kata hati kamu apa yang harus kamu lakukan karena disini aku ngerasa kayak kamu tuh sempat tanya sama orang kamu butuh validasi butuh validasi orang mungkin bisa keluarga orang dan sebagainya tapi ketika kamu minta pertolongan meminta suatu saran ya saran yang kamu anggap bisa mengatasi permasalahan kamu sarannya itu enggak nyatanya itu sarannya tidak memuaskan kamu sarannya justru membuat kamu malah semakin bingung semakin kamu terpuruk dan akhirnya kamu yang saat ini kamu lakukan adalah mendengarkan kata hati kamu apa yang harus kamu lakukan disini kayaknya kamu kok banyak banget ujiannya tantangan aku pengen bahagia tapi kok gini banget disini kamu punya banyak impian impian kamu banyak cita-cita kamu banyak keinginan kamu banyak tapi untuk menuju impian kamu itu banyak tantangannya banyak ujiannya kamu sudah merasa aku layak mendapatkannya dan kamu akan mendapatkan impian kamu tapi memang ujian ini tantangan ini adalah untuk menguatkan kamu untuk kamu belajar lebih kamu mampu enggak kalau kamu nanti dapat ini nanti bertahan lama enggak Tuhan sedang memberikan pembelajaran sama kamu kamu intinya lagi disekolahkan untuk naik tingkat akan ada sebuah perubahan yang baik nantinya disini kamu diminta untuk bersabar dulu kamu diminta untuk tetap kuat tetap tegar untuk menjalani ujian ujian ini masa-masa sulit ini tidak akan lama kok intinya seperti itu pesan dari semesta dari speed number kamu bilang ini tidak akan lama kamu sabar kamu lakukan saja apa yang terbaik saat ini yang kamu lakukan yang kini saja apa yang saat ini kamu lakukan lakukan terus nanti kamu akan menemukan jawabannya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang ingin kamu raih ingin kamu capek ini seperti itu ini untuk Taurus Sun Moon Racing and Venus di bulan Maret 2024 ya oke thank you sudah nonton mohon maaf kalau kata-kataku atau penyampaian tidak sesuai mohon maaf dan bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini karena bersifat general dan reversa energinya bisa kebolak-balik sesuaikan dengan situasi kamu saat ini dengan si dia oke jangan lupa untuk like komen dan subscribe jika kamu suka dan yaudah like komen dan subscribe aku ucapkan banyak banget terima kasih dan yaudah like komen dan subscribe aku ucapkan terima kasih dan oke bila membutuhkan baca lebih akurat silahkan ambil personal reading denganku dan aku akan bagi-bagi 7 giveaway untuk 7 orang pemenang ya untuk pencapaian 10 ribu subscribe ku nanti ya ditunggu ya oke semoga kebahagiaan dan keberlimpahan semesta selalu menawingmu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy game watching next to my video thank you so much dadah terima kasih ya kita ketemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati